Satuan Perlindungan Masyarakat Se-Exkarisedenan Pati dan Semarang melaksanakan gladi bersih dalam rangka apel siaga pengamanan pemilu 2019 di alun-alun pati selasa sore. Saat linmas dari sebelas kota, Kabupaten melakukan gelar apel pada Rabu pagi dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai inspektur upacara. Tidak hanya Porli dan TNI saja yang bertanggung jawab dalam pengamanan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif namun juga linmas. Saat linmas memiliki tanggung jawab dengan pengamanan pemilu, terlebih linmas berada di posisi terdepan yaitu tempat pengungutan suara. Semua komponen disiapkan untuk pengamanan termasuk linmas. Meski merupakan bagian dari unsur pengamanan, linmas diharapkan bisa berkoordinasi dengan unsur pengamanan lain seperti kepolisian dan TNI saksi dari setiap parpol dan bawaslu ketika bertugas. Dengan apel siaga saat linmas, untuk pengamanan pemilu 2019 ini diharapkan linmas di berbagai daerah menjadi lebih siap. Usai apel siaga yang digelar nantinya saat linmas mendapat pembekalan khusus yang bersifat teknis dari saat POPP di tiap kota, Kabupaten. Jadi gini Pak, Mas, kita ini punya tanggung jawab mengamankan pimpres dan pilih sejauh tengah. Semua komponen kita libatkan, tapi secara struktural, fungional yang resmi itu Satrimas. Jadi di setiap TPS nanti itu ada dua anggota Satrimas. Satrimas itu bahasa-bahasa duit, apapun kecil, namanya hansib. TPS di Jawa Tengah, kita butuh masing-masing juga saling-masing. Kita siapkan penyiapannya agar berikut itu muncul, sekaligus pengarah-pengarah dari pimpinan daerah melalui apel ini. Ini hanya sekejar menandai saja, tapi secara berkelanjutan teman-teman di Sarpol PP Kabupaten Kota nanti akan langsung menangani mereka. Politor, Polity, lalu mengembangkan pada musik, pada saatnya. Bu Dianto juga menambahkan, Satrimas yang bertugas di masing-masing TPS akan ditempatkan dua petugas Limas. Diperkirakan sekitar 127.902 Satlin Mas yang bertugas di 63.951 TPS di Jawa Tengah. Sedangkan sekitar 94.836 Limas bertugas di luar TPS pada hari H pemungutan suara pemilu 17 April 2019 mendatang. Heri Purwaka, Cahaya Timur.